Ya, Bipirsa, sementara itu pasca diperhentikannya Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM oleh Presiden Joko Widodo Senin kemarin beredar foto paspor Amerika Serikat Archandra Tahar di media sosial pada sasa pagi. Foto tersebut beredar tercatat paspor atas nama Archandra dibuat tanggal 5 April 2012 dengan masa berlaku hingga 4 April 2002. Maksud kami 2020. Berdasarkan gambar paspor Amerika Serikat yang diduga milik Archandra yang beredar di media sosial sasa pagi tertulis bahwa Archandra berkewarga negaraan Amerika Serikat. Dalam identitas tersebut tertulis selama lengkap akhir dan awal Archandra Tahar. Archandra lahir 10 Oktober 1970 dengan tempat lahir Indonesia. Paspor diterbitkan pemerintah Amerika Serikat pada 5 April 2012 dan berakhir pada 4 April 2022. Belum ada pihak yang menkonfirmasi resmi gambar tersebut. Archandra memang disebut memiliki dua paspor yang berbeda yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Presiden Joko Widodo resmi kemumpulan pemerintahan Archandra Tahar yang baru 21 hari menjabat sebagai Menteri ESDM pada Senin kemarin. Melalui Mensesnek Pratikno belum ada penjelasan detail terkait alasan pemberhentian namun kabar menguat Archandra diberhentikan terkait dugaan kewarga negaraan ganda.